Intro Disir dari Detik News Prabowo mengatakan Tiongkok sangat penting bagi Indonesia Capres Prabowo Subianto mengatakan China sangat penting bagi Indonesia Karena itu hubungan Indonesia dengan China harus dijaga Yah ini hari nasional Republik Rakyat Tiongkok Ya saya dapat undangan, saya hadir Kita memandang Republik Rakyat Tiongkok sangat penting bagi Indonesia Jadi kita harus pelihara hubungan baik Kita harus tingkatkan hubungan dalam tingkat yang lebih baik Saling membantu, kata Prabowo setelah menghadiri Hari Nasional China Di Hotel Sangrila Jakarta Pusat Kamis 27 September Prabowo mengatakan bukan hanya dengan China Indonesia juga harus memelihara hubungan baik dengan negara-negara lain Sebab menurutnya seribu kawan terlalu sedikit Terhadap semua negara kita harus baik Ujarnya Indonesia harus punya filosofi pandangan saya Seribu kawan terlalu sedikit Satu lawan terlalu banyak Lanjut capres nomor urut dua itu Dalam acara ini Prabowo hadir sebagai tamu undangan Dewan Peminat Tim Pemenangan Prabowo Sandi Ahaye juga hadir Di sela-sela acara Prabowo dan Ahaye sempat diajak naik ke atas panggung Di sana Prabowo dan Ahaye melakukan potong kue bersama undangan yang lainnya Sebelumnya Prabowo juga diundang oleh Kerajaan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi Di Indonesia untuk memperingati hari ulang tahun Kerajaan Saudi Terima kasih telah menonton!